Kejujuran, saudara harus mau belajar. Saudara jadi persilat, saya belajar jadi persilat yang takut. Pandemi kos, tendangan saya kuat, tendangan saya tidak mudah diterima dengan cara bagaimana. Kalau saya dulu, satu menit minimal 60 kali tendangan. Kalau sampai 60 menit tendangan A, tendangan B, itu berarti tendangannya bisa 1 sampai 90 setiap menit. Apakah ada? Ada. Orang baru bergak dikit, tak tinggal jam masuk. Seorang muslim ada dalam kesulangan yang cepat dan tepat. Sasaran. Biarpun ditutupi body protector kalau dia pengen dari masuk sini, langsung masuk. Ini tidak terhenti, tidak bisa. Begitnya lalu, masuk. Masuk, mundep, luwati. Itu ada satu. Paling disedani musuhnya. Begitu pasang lima, baru bergak, kaki sudah masuk. Jadi kecepatannya, ya memang luar biasa. Maka saya katakan, Seorang kesilat itu cepat dan pencak. Pencak itu dayanya. Silat, kecepatan di dalam dia mematakan lawan orangnya. Jadi kita harus mau belajar. Di dalam kehidupan kita belajar lahirnya dan latihan. Dan sampai belajarnya lahirnya, berarti kita menjadi sombong. Berartinya kita menjadi penakuan. Tapi dua-duanya kita belajar. Yang ketiga, jangan soal menuntut. Pelatih orang ketua, aku ragu melancang. Pelatih datang boleh, tidak boleh. Tapi menanggarkan majib keberlatian. Yang keempat, seperti katakan tadi, tak kenalnya. Memu merujia, kurma tak lupa, maka malam. Jadi orang yang saat terhati, Yoko Melinti, Yoko Sopan, Yoko Sampuk. Jadi tidak dikatakan, kita ini menjadi orang yang sangat ibrahim. Jadi itulah jalan-jalan yang menghormati. Saya mampu-mampu dan saya mampu maaf. Dan sekali lagi, selamat bertanding. Sampai sukses, nanti kalau dikutuk, mungkin saya tidak bisa datang, karena tidak ada undangan penutupan, tidak ada. Saya dicara kalau datang, rumah majib ini, ini aku, aku meti, ini ini, 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 wapain. Saya raja jenisikan, bila tukai balik saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.